Erik Thohir jadikan Stadion Sriwedari sebagai stadion terunik di Piala Dunia U22-2023. Ketum PSSI, Erik Thohir berniat menjadikan Stadion Sriwedari, Solo sebagai stadion terunik di Piala Dunia U22-2023. Erik Thohir tak cuma mengunjungi venue utama Piala Dunia U22-2023 di Solo yakni Stadion Manahan pada minggu, tanggal 12 Maret, tahun 2023. Ia juga mengunjungi venue untuk latihan, salah satunya Stadion Sriwedari. Erik Thohir terpukau dengan keaslian Stadion Sriwedari yang jadi salah satu stadion tertua di Indonesia itu. Stadion Sriwedari merupakan stadion bersejarah tempat berlangsungnya pekan olahraga nasional, PON, pertama pada tanggal 9 September tahun 1946. Salah satu yang menarik Erik Thohir adalah tribun batu yang ada hingga saat ini. Tribun batu itu akan tetap dipertahankan dan Erik bertekad Stadion Sriwedari jadi stadion terunik di Piala Dunia U22-2023. Ada beberapa bagian yang diperbaiki, tapi tetap mempertahankan warisan dan keaslian dari Stadion Sriwedari, termasuk tribun batu yang legendaris, kata Erik Thohir dikutip dari Instagram pribadinya. Ini akan menjadi jendela masyarakat dunia mengenal budaya Indonesia saat Piala Dunia U20 nanti, tambahnya. Selain Stadion Sriwedari, ada tiga lapangan lain yang juga jadi venue latihan untuk peserta Piala Dunia U22-2023 di Solok. Ketiga lapangan itu adalah lapangan Banyuanyar, lapangan Kota Barat dan lapangan Sriwaru. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!